assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman mudah-mudahan teman-teman dalam keadaan sehat selalu ya amin ini video kali ini saya mau review channel blue pull ukra ya teman-teman di sini untuk ukurannya itu mungkin kurang lebih 4-5 cm ya teman-teman dan ini udah saya keep selama 10 hari teman-teman dan ketika saya keep itu kondisinya itu kurus banget dan hitam teman-teman agak hitam gosong mungkin stres kali ya ngegaris hitam di bagian badan tengah dan sekarang udah Alhamdulillah bagus udah ada perubahan ya teman-teman kalau teman-teman bisa lihat tuh black dotnya juga lumayan banyak sampai ke ekor sirip dayung lumayan bersih dan untuk garis kuningnya itu lumayan ada teman-teman tuh lumayan banyak dan kalau untuk mental udah bagus juga teman-teman oh ya untuk backgroundnya ini saya pakai putih pulau putih ya kecuali yang bawah ini yang bawahnya itu saya pakai item dan lampu putih teman-teman tuh kayak gitu oke kita lihat di mental teman-teman kalau mental kaca ini udah bener-bener barbar teman-teman tuh bentar dia nggak fokus biasanya saya deketin dia kasih makan teman-teman teman-teman tuh tuh dia udah flaring teman-teman tuh tuh udah bener-bener flaring ya ntar dan ini sama tangan juga udah mulai bisa teman-teman tipis-tipis tapi belum stabil tapi kalau kaca tuh udah bener-bener stabil Oke kita coba pakai tangan tuh tuh biasanya ya tinggal di terusin aja ini tinggal dilatih lebih sering karena kalau pakai tangan itu tuh teman-teman bisa lihat biasanya digini-gini dia flaring teman-teman dan ini warna birunya udah lumayan ada teman-teman tuh masih flaringnya masih gitu ya teman-teman jadi enggak fokusnya blur tuh untuk birunya di bagian badan udah ada ya teman-teman tapi masih putih setelah pelaring tangan dia udah mau tapi belum stabil tuh udah ada warna putih-putihnya ya teman-teman tuh bahkan dia flaring melihat kamera tuh tuh sehaga ini sih entar jangan dipaksa juga itu ketika dia saya jauhin tangan dia flaring teman-teman memang sih pada dasarnya kalau cana pulkra itu blue pulkra itu mentalnya pada bagus-bagus ya teman-teman tapi enggak menutup kemungkinan juga bukan berarti enggak ada yang mentalnya itu jelek teman-teman ada aja gitu cuman ini kebetulan bagus teman-teman dan untuk warnanya ya segini adanya teman-teman bisa dilihat Oh ya dan untuk di bagian ekor sama pin atas itu sama yang bawah awalnya itu masih putih ya teman-teman tapi setelah saya keep 10 hari kurang lebih di bagian ekor itu mulai ada abu-abu gitu sama di pin atasnya sama banyak eh bukan banyak dotnya itu dot hitam tuh yang bulat semakin jelas awalnya nggak ada teman-teman ini baru saya keep 10 hari ya teman-teman tuh kalau pelaring tangan masih tipis-tipis teman-teman tuh tuh teman-teman bisa lihat kan ada biru-birunya itu bukan dari efek lampu juga temen-temen karena lampu emang benar-benar putih itu nggak ada biru-birunya ini tinggal di lanjut aja progres sama latih mental biar pelaring tangan stabil teman-teman sebenernya sih kalau sering-sering dikasih tangan atau dikasih kaca terus tangan gitu dalam setiap hari itu berapa kali gitu sekali tapi dengan waktu sekitar kurang lebih lima menit itu bisa stabil teman-teman oke saya rasa sekian sampai disini teman-teman mudah-mudahan bermanfaat ya buat teman-teman dan jangan lupa untuk subscribe like share komen dan buat kedepannya mungkin saya akan terus pantau atau update terus ya teman-teman tentang perkembangan ikan cana blupul krak teman-teman karena untuk yang maru lagi saya treatment yang limbata sama itu limbata benar-benar mentalnya don teman-teman jadi pelaringnya tuh masih kadang-kadang nggak kayak yang ini dan untuk asiatika itu udah enak sih teman-teman kalau yang asiatika ya paling nantilah saya akan bagi-bagi cara merawatnya ya teman-teman tuh udah mulai biru-biru ya teman-teman kalau lihat jadi abu tapi ke biru gitu teman-teman oke sekian dari saya teman-teman bye-bye Assalamualaikum Assalamualaikum